Halo anak-anak ibu, bertemu lagi dengan Ibu Devi. Pada materi kali ini kita akan bahas materi kelas 8 yakni tentang simpernapasan pada manusia. Bagian ini akan membahas mengenai organ pernapasan manusia. Nah, ibu ingatkan jangan lupa di like, share, and subscribe channel youtube ini. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak ibu dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, langsung saja. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konkah. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konkah mengandung banyak kapiler darah. Nah, ini berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Organ yang kedua adalah faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Ruang, resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga, organnya adalah laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trachea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang membentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Ini berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara anak-anak, sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Nah, akibat adanya hormon androgen pada laki-laki, pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang, sehingga menyebabkan pita suara akan bergetar lebih lamban. Hal ini menyebabkan nada suara pria memiliki rentang yang lebih rendah daripada rentang suara wanita. Nah, organ selanjutnya adalah trachea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trachea atau batang tenggorokan. Trachea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trachea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tertusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selapuk lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi cilia pada dinin trachea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya yang kelima adalah bronkus. Pada bagian paling dasar dari trachea, trachea bercabang menjadi dua. Percabangan trachea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Selanjutnya yang ke-enam adalah bronchiolus. Nah, di dalam paru-paru bronkus ini bercabang-cabang lagi. Nah, cabang-cabang ini disebutlah bronchiolus. Pada ujung-ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus atau dalam bentuk jamaknya alveoli. Selanjutnya, yang ke-7 adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura ini merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Nah, di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Nah, bagian terakhir, alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus seratus kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen pastinya lebih efisien. Mekanisme pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida akan kita lanjuti di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa anak-anak ibu semua.